Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Selamat pagi, pemirsa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik yang bertahta dalam kerjaan syurga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan mendengarkan audio Kitab Samuel. Kiranya firmanmu ini boleh menjadi berkat bagi kami dan nama Tuhan yang dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami. Mohon ampun dosa pelenggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menembus kami. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman saun. Ia berkata, Ya Tuhan, Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisai ku, tandu keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahannam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, Berangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berseru. Dan ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriak ku minta tolong masuk ke telinganya. Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi. Dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang. Oleh karena bernyala-nyala murganya. Asap membubung dari hidungnya. Api menjilat keluar dari mulutnya. Barang menyala keluar daripadanya. Ia menekukan langit lalu turun. Kegelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai keru lalu terbang. Dan tampak di atas sayap angin. Dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya. Menjadi pondoknya air hujan yang gelap. Awan yang tebal. Karena sinar kilat di hadapannya. Barang api menjadi menyala. Tuhan mengguntur dari langit. Yang maha tinggi. Memperdengarkan suaranya. Dilepaskannya panah-panah. Sehingga diserakannya mereka. Yakni kila-kilat. Sehingga dikacaukannya mereka. Lalu kelihatanlah. Dasar-dasar laut. Alas-alas dunia tersingkap. Karena. Hardikan Tuhan. Karena hembusan nafas. Dari hidungnya. Ia menjangkau dari tempat tinggi. Mengambil aku. Menarik aku dari banji. Ia melepaskan aku. Dari musuhku yang gagah. Daripada orang-orang yang membenci aku. Karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku. Tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku. Karena ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku. Sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku. Sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti. Jalan Tuhan. Dan tidak menjauhkan diri. Dari Allah ku sebagai orang fasih. Sebab segala hukumnya. Ku perhatikan. Dan dari ketetapannya aku. Tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercelah kepadanya. Dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas. Kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia. Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercelah. Engkau berlaku tidak bercelah. Terhadap orang yang suci. Engkau berlaku pelat beli. Bangsa yang tertindas. Engkau selamatkan. Tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati. Supaya mereka kau rendahkan. Karena engkau lah pelitaku ya Tuhan. Dan Tuhan menyinari gelapanku. Karena dengan engkau aku. Berani menghadapi gerombolan. Dengan Allah ku. Aku berani melompat di tembok. Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua. Orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah. Selain dari Tuhan. Dan siapakah gunung batu. Selain dari Allah kita. Allah. Dialah yang menjadi tempat. Pengungsian ku yang kuat. Dan membuat jalanku rata. Yang membuat kakiku seperti kaki rusak. Dan membuat aku berdiri di bukit. Yang mengajar tanganku berperang. Sehingga lenganku. Dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku. Berisai keselamatanmu. Dan kebaikanmu. Telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang. Untuk langkahku. Dan mata kakiku tidak goyang. Aku mengejar musuhku. Aku mengejar musuhku. Sampai mereka ku punahkan. Dan tidak berbalik sebelum mereka ku habiskan. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka. Sehingga mereka tidak bangkit lagi. Dan mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku. Dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku. Orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku. Orang-orang yang membenci aku. Mereka ku binasakan. Mereka berteriak minta tolong. Tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan. Tetapi ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus. Seperti debu tanah. Aku menumbuk mereka. Dan menginjak-injak mereka. Seperti lumpur di jalan. Dan engkau meluputkan aku. Dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku. Sebagai kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak ku kenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku. Baru saja telinga mereka mendengar. Mereka taat kepadaku. Orang-orang asing pucat layu. Dan keluar dari kota kubunya. Dengan gemetang. Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku. Dan ditinggikanlah kiranya. Alah gunung batu keselamatanku. Alah yang telah mengadakan pembalasan bagiku. Yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Dan yang telah membebaskan aku. Daripada musuhku. Dan engkau telah meninggikan aku. Mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari para peninggal. Sebab itu aku mau. Menyanyikan syukur bagimu. Ya Tuhan di antara bangsa-bangsa. Dan aku mau menyanyikan masmur. Bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar. Kepada raja yang diangkatnya. Dan menunjukkan kasih setia. Kepada orang yang diurapinya. Kepada Daud. Dan anak cucunya. Untuk selamanya. Baik semua. Nah yang berbantuan hari ini. Kita sama-sama. Bapak kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi. Seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami. Dan ampunilah kami. Akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni. Orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami. Kedalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami. Daripada yang jahat. Karena engkau lah. Yang empunya. Kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama. Lamanya. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu besok hari. Terima kasih. Tuhan memberkati. Iroh. 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 Terima kasih. Iroh.